Selamat pagi Konco Web TV, jumpa lagi bersama saya Aiko Nana dalam Warta Daerah Web TV. Dan kali ini saya sudah berada di Pasar Kertek Wonosobo, di mana sesaat lagi akan dibagikan masker secara gratis dari pemerintah daerah kepada pedagang dan juga masyarakat yang berada di Pasar Kertek Wonosobo ini dalam rangka upaya pencegahan virus corona atau COVID-19 yang di Wonosobo sudah terjadi penyebarannya mencapai garis merah. Dalam rangka upaya pencegahan penyebaran coronavirus disease atau COVID-19, pemerintah Kabupaten Wonosobo yang kali ini diprakarsai oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo, membagikan 2.000 masker gratis kepada seluruh pedagang dan masyarakat di lingkungan Pasar Kertek Wonosobo pada Jumat 27 Maret kemarin. Masker-masker tersebut dibagikan langsung oleh Bupati dan Jajaran Farkopimda Wonosobo, berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti Dinas Kesehatan, Pemerintah Kecamatan Kertek, NA Kertek, dan didampingi oleh 20 personil Satpol PP Wonosobo. Salah satu upaya pencegahan adalah ya seperti ini, pembagian masker kepada masyarakat. Karena masyarakat harus disadarkan bahwa menjaga jarak adalah penting. Jadi untuk memutus mata rantai pencegahan virus ini adalah dengan menjaga jarak. Salah satu menjaga jarak adalah memenggunakan masker. Setidaknya begitu. Nah hari ini, kegiatan hari ini adalah yang diperakarsai oleh Dinas Tenaga Kerja, membagi masker kepada masyarakat di lingkungan Pasar sini, supaya mereka setidaknya sadar bahwa menggunakan masker adalah penting. Mungkin tidak semua warga masyarakat yang ada di sini kena bagian masker, tetapi setidaknya bagi yang melihat, yang belum mendapatkan pembagian, bisa mengusahakan sendiri, membeli masker untuk menggunakan dalam kehidupan sehari-harinya. Selain membagikan masker, Bupati dan jajarannya juga turut mensosialisasikan himbawan kepada masyarakat untuk membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat agar terhindar dari virus corona ini. Saya berharap kepada masyarakat juga para perangkat khususnya di masyarakat terakhir ini akan bergolongan atau bergolongan untuk mencucikan, dimulai dengankan sebuah aktivitas, atau pun sebuah aktivitas, selisih seharus bersama-sama tentunya untuk melakukan cuci tangan pada sabun, lalu pakai yang sehat-sehat saatannya. Dengan upaya-upaya tersebut, pemerintah dan seluruh masyarakat Wonosobo tentunya berharap agar rantai penularan virus corona ini dapat terputus dalam waktu dekat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.